In this video, we will show you how to install Debian 10. For easier to recordings, we are using VirtualBox. If you want to using VirtualBox also, you can follow this guide from this video. In here, we create a size of the disk for VirtualBox in virtual machines and then we can click choose settings and increase the processor number. And for motherboard or memory, for display memory also, and for storage, we need to mounting the ISO files for Debian 10 to our CD. And check everything is set up. We also need to configure network using bridge. To connect it for internet, we can also set the network address translation. Okay, now we are starting to install Debian 10. You can select your language and country territory also for Gmail. You can select your language and country territory also for Gmail. Usually, we are using United States for keyboard map. If you are using the HGP configuration, you can let it automatically. You can also input manually. This is for host name. And for domain name, for example, onosweb.com. And therefore, with password, I put 1-5 in here. You can select your user. Click continue. For full name, for the new user. You can select you won. In here, I put no swear for entire accounts. dan juga memberikan 1 hingga 5 password ini untuk lebih mudah untuk ingat tapi jika Anda melakukan ini, Anda perlu berhati-hati admin dan penggunaan yang berbeda untuk partitioning dan Debian, Anda bisa menggunakan manual jika Anda ekspert tapi jika Anda baru di Linux atau Debian, Anda bisa menggunakan guided use entire disk opsi ini, kemudian Anda bisa menggunakan finish partitioning dan menggunakan change pilih Yes menggunakan sistem base ini mengambil beberapa menit, jadi Anda harus berhati-hati dalam proses ini sehingga semuanya selesai Anda bisa memutuskan untuk menggunakan ruang cd lain atau Anda bisa pilih no jika tidak ingin, di sini saya pilih no dan jika Anda memutuskan untuk menggunakan network mirror, Anda bisa klik yes tapi di sini saya pilih no, karena saya tidak ingin menggunakan network mirror dan kami menggunakan proses untuk menggunakan software dan ini akan mengambil banyak waktu, jadi di sini prosesnya jadi kita bisa lebih cepat ini adalah langkah penting, Anda bisa memilih untuk meneruskan tetapi di sini saya membutuhkan package SSH server dan environment desktop, Anda bisa memilih pilih pilihan dengan menciptakan alat di keyboard Anda untuk menggunakan bootloader penginstall group bootloader adalah penting juga dan kita harus pilih pilih pilihan Yes untuk menginstall group bootloader karena jika Anda tidak menginstall group bootloader Anda akan tidak boleh menginstall untuk membootkan pada Debian pilih yes dan pilih hard drive sekarang kita sudah selesai proses instalasi dan kita bisa membootkan pada sistem operasi Debian sistem operasi Debian kita sudah berhasil kita bisa menggunakan terminal dan etz di sini selamat menikmati dalam tutorial selanjutnya kita harus bermain dengan Debian juga jadi berhati-hati di channel ini thanks for watching